Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Posisi ini ternyata tak melulu menguntungkan. Indonesia yang dahulu hanya menjadi tempat transit perdagangan narkoba, kini berubah menjadi target kejahatan transnasional tersebut. Setidaknya ada 88 jaringan sindikat narkoba yang melancarkan aksinya di negeri tercinta ini. Gara-gara narkoba, ada 3,41 juta jiwa rakyat Indonesia usia produktif yang mengaku sudah terkontaminasi obat mematikan tersebut. Dan nggak main-main, 40 orang mati setiap harinya karena narkoba. Lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai cara. Tujuannya satu, Indonesia bersinar, bersih narkoba. Tapi sebelum menuju Indonesia bersinar, kita mulai dari bagian yang terkecil dulu, yaitu desa. Sesuai dengan program kerja pemerintahan era Jokowi, yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran desa, maka benteng pertahanan negara dari narkoba juga harus diperkuat mulai dari bagian terkecil dan terluar dulu. Bayangkan kalau 81.616 desa yang ada di Indonesia ini waspada terhadap ancaman kejahatan narkoba. Mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga pemberantasan, semua masyarakat dan aparat desa bahu-membahu melindungi desanya dari narkoba, biar aman, tentram, dan sejahtera. Dijamin, narkoba gak berani masuk. Yuk dukung program Desa Bersinar untuk Indonesia Bersinar.